Dialog Interaktif Kewirausahaan Ayo bergabung bersama di Dialog Interaktif Jadi Wirausaha Siapa Takut? Dialog Interaktif Kewirausahaan Setiap Selasa Minggu Ketiga di 102,8 FM Atau via streaming di www.radiomesra.com Pukul 10 pagi Dialog Interaktif Kewirausahaan Terselenggara atas kerjasama Radio Mesra 102,8 FM Dan TDA Komunitas Tangan Di Atas Pare-Pare Perkembangan media informasi semakin cepat Menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com www.radiomesra.com Hadir dengan update informasi terkini seputar pare-pare dan info lainnya www.radiomesra.com Infonya ada, entertainnya juga Besar, mesra, mesra, langsung ke 8 FM Terima kasih telah menonton! Kau bangkitkan aku yang pernah Kau beri rasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat malam insen-mesra di manapun Anda berada untuk malam ini Kembali kita menyapa Anda di hari Kamis 3 Oktober 2019 Program spesial Mingguan kita menghadirkan seorang sastrawan, juga budayawan, juga tokoh pendidik Yang hadir di setiap Kamis malam Jadi di malam Jumat Kalau biasanya malam Jumat kita identik dengan hal-hal yang berbau mistik Nah kita pengen mengubah malam Jumat itu menjadi sebuah malam yang penuh dengan keindahan rasa Hadir bersama saya Pengisi acara ini ada Bang Rama Assalamualaikum Bang Rama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tadi ada kata-kata yang mengelitik ya Malam Jumat identik dengan malam-malam yang Ya kadang-kadang berbau mistis ya Tapi malam ini dalam acara ngopi malam Menurut Bang Dimas itu malam yang penuh keindahan Kita ingin berbagi indahnya rasa Indahnya rasa Seperti rasa kopi Iya Sekaligus kita sebenarnya acara ngopi malam itu mengolah rasa Rasa apa saja Termasuk tema malam ini Bang Dimas Malam ini temanya adalah rindu Oke Iya Jadi bukan hanya sekedar raga yang diolah Bukan Tapi rasa juga bisa diolah Rasa Iya jadi satu minggu satu kali kita mengolah rasa kita Iya berkontemplasi Iya Rasa kita biar lebih segar Lebih enak Dari rutinitas kerja kita seharian Tentunya ini hal yang Mudah-mudahan bisa menarik Bisa menarik bagi para pendengar di Radio Mesra 102,8 FM Dan memang sebenarnya menurut saya pribadi sih Memang rasa ini harus selalu kita olah Apalagi sekarang Kita sebagai saudara Kayaknya sudah tidak terasa lagi ke persaudaraan Banyak hal-hal yang Ya kalau spesifik ke politik sih Bang Rama itu mungkin Bisa merusak rasa kita Rasa kebersatuan kita Iya betul-betul Di luar sana banyak orang bermain-main rasa ya Tentunya ya bermain-main rasa Orang berkompetisi dengan rasa Orang kadang-kadang terjebak oleh rasa itu sendiri Nah malam ini kita mengolahnya Tapi Bang Rama Tidak mau merasa gak malam ini Tidak mau merasakan nasi kebulinya Pak Ambo Insya Allah Alhamdulillah kalau ada Inilah bagian dari tema kita malam ini Tema kita malam ini Salah satunya adalah Rindu Tema kita malam ini rindu Rindu itu bukan hanya sekedar kangen Kepada seseorang tidak Ya setiap hari kita Kadang-kadang dirundung Dirundung rasa rindu Rindu pada makanan Rindu pada suatu tempat Rindu untuk ngobrol bareng Jadi rindu itu bukan hanya Cinta titik Ya bukan Tapi masih koma rupanya Termasuk tadi rindu dengan Nasinya Nasi kebuli Nasi kebuli Pak Ambo Ya itu rindu Kayaknya dia lagi monitor malam ini Kata hari ke depan boleh dikirimkan Ya Alhamdulillah Kalau sampai dikirim tentunya Menambah semangat ya pada malam ini Menambah semangat ya Semangat kita tambah ya Iya Jadi bergabung juga Ada Pak Ambo juga untuk Di Malam ini Terima kasih semua yang sudah bergabung Dan kita informasikan juga Bang Rama Iya Kalau sebenarnya Kalau ada karya puisi Boleh dikirim Boleh silahkan Dikirim ke Inboxnya mungkin ya Radio Mesra boleh Atau ke WA nya Bang Dimas juga boleh Silahkan dipersilahkan saja 85255601971 Oke silahkan untuk Dikirim Ke nomor-nomor itu Kita akan berbicara mengenai Rindu Yang bukan sekedar Kangen Bukan sekedar Kangen Begini Rindu itu biasanya identik Dengan kangen Kangen itu Identik dengan Rasa yang ingin Atau berharap Terhadap Seseorang Tetapi pada Pada malam ini Tentunya Tentunya Bukan hanya Seseorang saja Rindu dalam artian Yang sangat universal Ya artinya Rindu kepada Apa saja Ya Mungkin kita rindu Kepada Tuhan Tuhan kita ya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rindu kita untuk Bersikir Apapun namanya Itu kerinduan Kerinduan seorang manusia Dalam Dalam hal Mengolah rasa kita Oke Baik pada acara Ngobrol puisi malam Bincang ringan sastra Dan baca puisi Pada malam ini Kita Dengan tema Rindu Rindu itu Rasa yang sangat ingin Dan berharap Benar terhadap Sesuatu Siapapun itu Pasti pernah Mengalami Perasaan rindu Rindu terhadap Seseorang Namanya Suatu benda Maupun Situasi tertentu Contoh ya Kita kadang-kadang Rindu Pada masa Kanak-kanak kita Saat kita Berlari-larian Bermain layang-layang Atau bermain Karet Gelang Mungkin ya Kadang-kadang kita Diambil karet kita Dan kita menangis Melapor Ke rumah Sampai di rumah Malah dimarai Sama orang tua kita Malah ditambai Ya banyak Banyak Jadi banyak orang Yang mengucapkan Dan merasakan rindu Setelah merasakan rindu Apakah kalian Bisa mengungkapkan Kata rindu itu Karena rasa rindu Ada Karena ada Beberapa hal Yang melatar Belakangi Yaitu Sayang Yang selalu Tumbuh Ya Kata sayang Disini dalam tanda petik Ya Sayang Yang selalu Tumbuh Senang Ya Kadang-kadang Juga ada rasa senang Lalu khawatir Alias Takut kehilangan Rasa itu Menyatu Sehingga muncul Rasa rindu Ya Jadi mereka itu Teraduk menjadi Satu Menjadi Semacam Satu kegalauan Semacam Satu kegalauan Itulah yang Menumbuhkan Benih-benih rindu Ya Benih-benih rindu itu Mungkin bisa Tersemaikan Pada suatu saat Jadi Bermula dari Kebaikan yang Disampaikan Lalu Merasuk Kedalam hati Itulah rindu Rindu itu Ialah cinta Yang berlebihan Ya ini Kalau Biasanya Yang sedang Memadukasi Atau yang Sedang Berhubungan Artinya Ada Ada kesan Di suatu Suatu tempat Dengan seseorang Dan sebagainya Ada rindu Yang disertai Dengan menjaga diri Dan ada juga Yang diikuti Dengan kehinaan Maka rindu tersebut Bukanlah hal yang Tercelah Dan keji Saramutra Boleh jadi Orang yang rindu Itu Rindunya Disertai Dengan menjaga diri Dan kesucian Dan kadang-kadang Ada rindu Yang disertai Dengan kerendahan Dan Sebagaimana Lasinnya cinta Kebaikan Orang itu Selalu saja Melintas Berlari Di kepala Berharap Agar Kebaikan-kebaikannya Kita rasakan lagi Seperti mata air Yang segar Jernih Mengalir Deras Di pipi Rindu itu Indah Dan ingin Selalu Merasakannya Tapi mengapa Rindu yang Mendalam Menjadikan hati Kita sakit Kadang-kadang Menjadikan Kita Ingin Bertemu Dan Ingin Mengatakan Aku sayang Maka Selanjutnya Adalah Aku Tidak Ingin Jauh Darimu Tentunya Begitu Baik Sebelum Kita Bincang-bincang Masalah Rindu Yang Semakin Jauh Semakin Dalam Karena Bang Rama Coba Menggali Fakta-fakta Rindu Secara Dalam Dari Sisi Psikologi Yang Paling Menarik Tentang Seseorang Yang Sedang Memendam Rasa Rindu Itu Ada Tujuh Fakta Itu Nanti Bang Rama Lanjutkan Nanti Sebelumnya Bang Rama Akan Bacakan Dulu Puisi-puisi Tentunya Bertema Rindu Malam Ini Bang Rama Akan Bacakan Puisi Yang Berjudul Betapa Rindu Judulnya Betapa Rindu Puisi Karya Emi Sui Yang Yang Bang Rama Ambil Pada Buku Antologi Alarm Sunyi Engkau Tau Bagaimana Rasa Sesungguhnya Kemarau Di Musim Hujan Daun-daun Bersemi Pun Ranggas Jatuh Sebelum Tumbuh Gugur Sebelum Sulur Dimanakah Doa-doa Yang Kosme Dikeninku Saat Ladang Yang Basah Kehilangan Benih Di setiap Pematang Petang Adalah Sisa Matahari Pada Sebidik Tatap Yang Tajam Berkeping Ia Sebagai Sunyi Yang Tertikam Sebilah Rindu Yang Tidak Pernah Rag Itu Tadi Satu Puisi Yang Berjudul Betapa Rindu Masih Karya Emiswi Malam Ini Bang Rama Bacakan Yang Berjudul Ayat-Ayat Rindu Rindu Semakin Mengigilkan Malam Pada Yang Entah Kutitipkan Rasa Yang Merinei Di Setiap Tetes Hujan Aku Tak Sanggup Memendung Aliran Yang Begitu Deras Rindu Menyungai Di Dadaku Akankah Kau Arungi Sungai Itu Dari Hulu Ke Hilir Sampai Kemuara Dimana Lautan Bertemu Berbalun Ombak Biru Rindu Kita Yang Utuh Bintang Bintang Malam Katakan Padanya Aku Ingin Melukis Sinarmu Di Hatinya Embun Pagi Katakan Padanya Bintang Bintang Dekat Erat Waktu Dingin Menggalang Bunyamu Bintang Malam Sampaikan Padanya Aku Aku Ingin Melukis Sinarmu Di Hatinya Enggun Pagi Katakan Padanya Bintang Kudekat Erat Waktu Dingin Belenggunya Tau Tau Kau 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 Lagi Aku Ingin Bertemu Membelai Wajahnya Aku Pasang Hiasa Engkak Sayang Terindah Hanya Untuk Dirinya Lagu Rindu Ini Ku Ciptakan Hanya Untuk Bidadari Di Hatiku Terima Cinta Walau Hanya Ada Sederhana Ijinkanku Ungkap Segenap Rasa Dan Kerinduan Hanya 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 Taukah wahai langit Ku ingin bertemu membelai wajahnya Ku pasang hiasan angkasa yang terindah Hanya untuk dirinya Lah aku rindu ini ku ciptakan Hanya untuk bida dari hatiku tercinta Walau hanya nada sederhana Ijinkan ku bukap sekena perasa Dan gerindu bahan Ijinkan ku bukap sekena perasa Dan gerindu bahan Oh-oh-oh-oh-oh Terima kasih Semua bisa menjadi penyampai rasa kita Berharap menjadi penyampai rasa kita kepada yang kita rindukan Ya mungkin Bang Dimas ya Pernah merasakan rindu mungkin ya Bukan pernah sering Sering ya termasuk salah satunya adalah merindukan nasi kebuli Ya kira-kira disitu ya Kira-kira titiknya pada malam ini salah satu kerinduan Bang Dimas kepada nasi kebuli yang insya Allah Pada pertemuan minggu depan yang sudah siap ya Kira-kira begitu ya Kalau saya sih masih bisa merasakan kerinduan atas nasi kebuli yang rasanya luar biasa Kalau Pak Teri mungkin masih bertanya rasanya seperti apa Nah justru itulah yang membuat saya pertentangan di hati saya itu Semakin tajam dan semakin galo Yang membuat saya semakin penasaran tentunya Orang yang penasaran itu biasanya kerinduannya itu semakin dalam Semakin luar biasa Jadi tentunya pada malam ini salah satu yang bisa disampaikan adalah Salam hormat kepada Pak Ambo Tentunya begitu ya Baik Bang Dimas saya lanjutkan pada acara ngopi malam ini ya Dengan tema rindu tadi ya Dengan tema rindu Bagi pendengar yang Masih Bersama kami di Radio Mesra 102,8 FM Dalam acara ngopi malam ya Edisi kamis 3 Oktober 2019 Tadi Bang Rama Cerita-cerita juga masalah Dari sisi kita coba Mengungkap dari sisi psikologi ya Fakta yang paling menarik Tentang seseorang yang sedang memendam rasa rindu Itu apa saja sebenarnya ya Apa saja biasanya Yang ada pada orang yang Sementara memendam rindu Yang pertama Orang itu sedih Biasanya sedih Tentu kalau rindu itu tidak kesampean ya Jadi hal yang paling sering dirasakan oleh seseorang yang sedang memendam rindu adalah sedih Bahkan kondisi itu bisa membuat seseorang tidak bisa melakukan segala aktivitas Layaknya dalam situasi normal Jadi kadang-kadang juga serba salah Ya Ya serba salah Mau ambil ini lain yang diambil Mau ke kiri malah ke kanan ya Karena apa konsentrasi kita tidak penuh Pada suatu titik fokus yang akan kita lakukan Karena tadi persoalan yang ada di dalam hati kita yaitu sedih Yang kedua adalah selain sedih yaitu kita kadang-kadang tersenyum sendiri Seseorang yang sedih yang sedang memendam rindu terhadap seseorang atau suatu hal Tanpa sadar akan menyunggingkan senyum sendiri Tidak jarang senyum tersebut juga diiringi dengan perkataan yang juga dilakukan tanpa sadar Tentu mengenai seseorang atau suatu hal yang dirindukannya itu Kadang-kadang tanpa sadar kita ucapkan mengatakan bunga taman Indahnya di taman itu Oh pada malam minggu yang lalu Ada kupu-kupu terbang di atas helai-helai rambutmu Umpamanya begitu Contoh ya kita akhirnya tersenyum sendiri ketika kupu-kupu itu ada di helai-helai rambutmu Kemudian saya coba menangkap kupu-kupu itu dan kupu-kupu itu terbang Akhirnya hanya rambutmu yang tertangkap Nah ada kesan akhirnya membuat kita tersenyum sendiri Karena pasangan kita ya Pasti akan marah ketika rambutnya diambil begitu saja Yang kita kira kupu-kupu padahal kupu-kupu itu sudah terbang Nah ini Oleh sebab itu kadang-kadang ada kesan-kesan yang membuat kita tersenyum sendiri Kemudian yang berikutnya itu Sebagian psikolog itu berpendapat bahwa Mimpi merupakan bagian terkecil dari rutinitas Yang sudah sedang atau akan dilakukan Seringkali lantaran perasaan rindu Rutinitas itu terbawa sampai alam bawah sadarnya Hampir setiap saat dan berkesinambungan Ya kadang-kadang perasaan rindu Karena rindu yang terus menekan kepala kita Hati kita, jiwa kita Kadang-kadang rindu itu terbawa dalam mimpi-mimpi kita Yang keempat kadang-kadang kita menangis ya Percaya atau tidak Perasaan rindu itu akan menstimulus Jiwa seseorang menjadi lebih melankolis Kita tambah cengeng ya Menjadi tambah cengeng ya Biasanya kalau ada rindu cengeng banget ya Itu tidak hanya untuk perempuan Tapi kadang-kadang laki-laki pun kadang-kadang cengeng Rindu kepada orang tua mamanya ya Rindu kepada orang tua kadang-kadang Kita berada di tempat yang jauh Ketika rindu tiba-tiba kita menangis ya Karena mengingat orang tua kita Masakan orang tua kita Tegur sapa orang tua kita Ya yang begitu baik terhadap kita Tentunya hal-hal ini Secara tidak langsung Akan menstimulus jiwa kita Menjadi melankolis Atau tambah cengeng Biasanya begitu ya Hasilnya seseorang yang tegar sekalipun Ketika sedang dalam situasi rindu Sangat mungkin meneteskan air mata Ya kadang-kadang tidak terasa air mata itu menetes Saat kita dipendam ya Saat kita didorong oleh kerinduan-kerinduan Yang menyeruak di dalam dada kita Yang berikut yang kelima Bicara ngelantur ya Kadang-kadang tanpa disadari ini Ketika seseorang mengalami rindu Seseorang sering keceplosan Mengeluarkan kata-kata Yang tidak seharusnya disampaikan Itu karena perasaan rindu Akan membuat fungsi otak Dan panca indera menjadi kurang stabil Sehingga perintah dari otak Sering tidak bisa diterjemahkan Secara sempurna oleh indera kita Jadi kadang-kadang Kita bicara ngelantur Tetapi di bawah sadar kita Termasuk kadang-kadang kita nyanyi-nyanyi sendiri Nyanyinya juga tidak beres ya Nyanyi tentang rindu Tetapi Lagunya lagu tentang demonstran mamanya Itu kadang-kadang yang Alam-alam pikiran kita terbawa oleh itu Yang berikut adalah emosional ya Fakta lain bagi seseorang yang sedang rindu adalah Menurunnya Rasio stabilitas kejiwaannya Kondisi itu membuat seseorang Akan lebih mudah larut Dalam perasaan emosi Dan tidak stabil dalam bersikap Atau berpikir Ini kalau rindunya sudah setengah mati Satu per dua Setengah mati itu kan satu per dua Jadi belum mati penuh baru satu per dua Setengah mati Itu tadi Fakta-fakta Kenapa orang kadang-kadang rindu Berbuat sesuatu yang di luar nalar kita Di luar kesadaran kita Tapi lah itu kenyataan Sebuah arti kemanusiaan Bagi seorang manusia Kadang-kadang yang biasanya rasional Menjadi tidak rasional atau irasional Ini persoalannya adalah Jiwa kita itu sangat jujur Dan tidak bisa kita bohongi Kerinduan terhadap seseorang Biasanya tidak bisa kita batasi Begitu saja Dan akhirnya membuat kita terguncang-guncang Dengan kerinduan-kerinduan itu Baiklah Bang Rama akan bacakannya Sebelum lebih terguncang dengan rindu-rindu itu Bang Rama akan bacakan puisi-puisinya Kali ini Bang Rama akan membacakan Puisi karya Hendra Alwarrid Dengan judul Sepenggal rindu di desa sunyi Kau menanggalkan kerinduanmu Di tanggal-tanggal yang tua Di sebuah desa yang sering kau sebut rumah Orang-orang yang ramah Juga pada kisah-kisah adat Yang belum pernah kau dengar Pertanyaan-pertanyaan kecil Adalah kata kerja yang ada di kepalamu Tentang sebuah kota Atau mimpi-mimpi Yang membawamu melintasi Angka-angka yang panjang Kau mengenggam kecemasan Yang seringkali menjadi candu Tak terhitung jumlah kata-kata Yang kau habiskan Melawan jarak Perihal subuh yang sunyi Kau menyisipkan kata Menjelma doa Yang terbang perlahan Menuju langit Juga derai air mata Yang kau kirim Demi sebuah nama Jam yang berdetak Dan jantung Yang belum berhenti Berdegup Hanya penenang pikiranmu Yang melayang-layang Kau mencoba Perihal-perihal Yang kau anggap nyata Agar rindu Yang mendera Tak selalu Memegang ke kepalamu Lalu hanya ada harap Akan kerinduan Dan angka-angka Yang tinggal Mulai hilang Itu tadi Satu puisi yang berjudul Sepengal rindu Di desa sunyi Bang Rama Membacakan Satu puisi lagi Karya Dino Umahuk Yang berjudul Munajat Seorang kekasih Telah ku cari Huruf-huruf namamu Di antara Kaf Dan Mim Di antara Kitab-kitab Yang warta Kasih sayang Di laut-laut Kesetiaan Yang menera Legenda Nuh Di batas Dua laut Yang tak Mempersatukan Ragu Oh Tuhan Siapa kini Yang mentahmitkan Rindu Sesungguhnya Aku hanyalah Mengadu Kesusahan Dan duka cita Kepadamu Oh Tuhan Aku memikul Beban Pagi hari Lalu Melepasnya Lagi Sebab Dua tanganku Harus bersiap Memikul Beban Di malam hari Telah ku Susur Seluruh jalan Menuju rumahmu Di antara Pasir Dan Bebatuan Yang menanda Cerita Musa Di batas Kesabaran Yang menjelma Amanah Hidir Di daun Yang ikut Mengalir lembut Terbawa sungai Ku Ujung mata Dan Aku mulai Takut Terbawa Cinta Menghirup Rindu Yang Sesakan Dara Jalan Tuhan Terbawa Dan Ku Sentuh Dia Terasanya Oh Di dalam Hati Ku Pegang Erat Dan Ku Halangi Waktu Tak Urung Juha Kulihatnya Pergi Terbawa Terbawa Tak Pernah Ku Ragu Dan Selalu Ku Ingat Kelingan Matamu Dan Sentuhan Hanya Ku Saat Itu Tak Mencari Mata Tumbuhkan Rasa Yang Sesakan Dara Kau Datang Begit Oh Begitu Saja Semu Ku Terima Apa Adanya Maka Terkejam Dan Hati Mengguman Beruang Rindu Kita Berkelu Tepai Tepai ...? Deidυ Big mental l Ze Dami L Lap Tepai it Tepai Tepai Le L Si Es Dمة Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini sekedar informasi ini Bang Rama ini adalah Pengagum puisi Kalau saya boleh istilahkan seperti itu Bahagia Bahagia sekali ya Saya coba bisa ikut mendengarkan Saya gak tau dia lagi rindu Atau dia lagi seperti apa Tapi kayaknya ceria gak rindu nih Mudah-mudahan Santai kak Atau dia lagi rindu mau baca puisi Karena tahun berapa ya 2012 ya Kayaknya kak Kau kak menik apa boleh gak Boleh Silahkan Silahkan Muka tersapa Mantan kepala sekolah Kudisenter 10 Pak Trias Totok Apa kabar pak Alhamdulillah Ya Boleh mbak baca langsung ya Ke studio radio masyarakat Setiap kamis malam ya Pak Tri ajakin Untuk berduet Silahkan Boleh Boleh Nantilah ada waktu pak Ke situ Jalan-jalan Ya Insya Allah Minggu depan Boleh Dipersilahkan Nanti saya antar pulang Ya Biasa Maka sendiri Kak Aduh Mati Lanjut Silahkan 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 Sapa dulu kak Mumpun lagi Nelfen kak Sapa buat teman-teman Yang kenal sama saya Yang buat kakakku Yang lagi ada di Mana Di Lero Saya cari Namanya Putri kak Cari nomornya Kalau bisa kirim ke saya Kalau ada kita tahu kak Nah Oke Salam juga buat Uli Di KBS Apa kabar sayang Kau rindu kamu Ya rindu kak juga sama kak Dimas Gak pernah gak ketemu kak Nah Akhirnya temanya rindu kan Buat sahabatku semuanya Yang kenal sama Una Selamat malam Dan selamat mendengarkan Puisi kukodong Iya Kak mau membaca kak Boleh silahkan Ya silahkan Silahkan Aku rindu Ayah Ayah Kehilanganmu Seperti aku Kehilangan diriku Seperti aku Kehilangan Seluruh daya Seperti aku Kehilangan Seluruh jiwa Ayah Ayah Dari keringatmu Aku hidup Dari tanganmu Aku makan dan minum Dan dari Dari nasihatmu Aku Hagiya Kepergianmu Kepergianmu Memukul hatiku Kepergianmu Begitu mencabik Cabik jiwaku Kepergianmu Kepergianmu Meruntuhkan Aku Ayah Ayah Semoga engkau Berbahagia Di sana Semoga engkau Tenang Di surganya Dan semoga Amalanmu Diterima Olehnya Jika aku Merindukanmu Aku Menyusuri Jalan-jalan Dimana kita Sering pergi Bersama Aku Menyusuri Tempat-tempat Dimana kita Bersenda Gurau Bersama Aku Ingin Selalu Bersamamu Ayah Aku Ingin Selalu Menjaga Dan Melindungimu Suatu Saat Kita Akan Dipertemukan Kembali Kita Akan Bersatu Kembali Di surganya Kita Akan Tertawa Bersama Lagi Dan Kita Akan Berbahagia Bersama Lagi Aku Merindukanmu Ayah Kerindukan Semua Tentangmu Untukmu Yang Selalu Kerindukan Ayahku Pahlawan Hidupku I Love you Makasih Pak Padahal Saya Mau Minta Pertanggung Jawab Ini Anak Pak I Membuat Sedih Saya Teringat Sama Bapak Saya Jadi Jadi Begini Bahwa Keteringatan Kerinduan Itu Memang Bukan Hal yang Sia-sia Itu Adalah Hak Banyak Manusia Tetapi Yang perlu Diingatkan Bahwa Ketika Kedua Orang Tua Kita Masih Hidup Rawatlah Ia Dengan Sebaik Baiknya Jangan Sampai Ketika Belio Belio Ini Sudah Tidak Ada Kedua Orang Tua Kita Sudah Tidak Ada Baru Kita Akan Menyesalinya Rata Rata Hampir Banyak Rata Rata Begitu Ya Ketika Dulu Masih Ada Kedua Orang Tua Kita Kadang Kadang Kita Disuruh Saja Kita Kadang Ngambek Kadang Kadang Kita Marah Kadang Kadang Kita Yang Harus Disadari Ya Oleh Kita Semua Adalah Betapa Luar Biasanya Kedua Orang Tua Kita Baik Ibu Maupun Bapak Kita Itu Nanti Baru Kita Rasakan Ketika Kedua Orang Tua Kita Sudah Tiada Termasuk Pada Saat Lebaran Pada Saat Lebaran Itu Sangat Dan Sungguh Terasa Disitu Termasuk Yang Mengolah Makanan Termasuk Apa Dan Sebagainya Dan Sebagainya Ya Itu Nanti Kalau Kita Sudah Pada Taraf Yatim Piatu Artinya Kedua Orang Tua Kita Sudah Tidak Ada Itu Baru Kita Rasakan Banget Akhirnya Apa Yang Dibacakan Oleh Tadi Luar Biasa Membacanya Dengan Sepenuh Jiwa Saya Melihat Apa Namanya Saya Mengamati Puisi Yang Dibacakannya Tadi Dibacakan Dengan Sepenuh Jiwa Berarti Dia Sangat Dekat Dengan Sosok Ayahnya Sangat Dekat Dengan Sosok Ayahnya Rindu Kepada Sosok Ayah Sosok Ayah Menjadi Bagian Dari Idealisme Cara Berpikir Tadi Tadi Yang Membaca Puisi Tadi Siapa Namanya Una 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 Usna Kalau Nggak Salah Nama Langkah Ya Mohon Mohon Maaf Ya Karena Kurang Jelas Tadi Apalagi Bapak Kepala Sekolah Nggak Hapal Semua Tidak Mungkin Hapal Semua Tentu Salah Satunya Ini Tadi Karena Sangat Dalam Tadi Sangat Dalam Begitu Cintanya Kepada Sosok Sosok Ayah Tadi Dirasakan Betul Dengan Sepenuh Jiwa Dibacakan Dengan Sepenuh Jiwa Tentunya Kita Tidak Boleh Berhenti Pada Titik Itu Artinya Bahwa Kita Masih Harus Berproses Kedepan Kita Masih Harus Melanjutkan Cita-cita Kedua Orang Tua Kita Tentunya Artinya Tadi Yang Keluar Pak Tri Bukan Mulutnya Yang Berbicara Tapi Hatinya 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 Itu Ungkapan Hatinya Dari Dalam Hatinya Ya Tetapi Kita Tidak Boleh Berhenti Sampai Disitu Saja Kita Tidak Boleh Bernostalgia Dengan Hal-hal Yang Begitu Kita Jangan Terjebak Dengan Karena Kedepan Kita Masih Butuh Kehidupan Kehidupan Tantangan Tantangan Hidup Yang Semakin Berat Kedepan Tentunya Ini Yang Penting Nah Bagaimana Mengatasi Rindu Itu Ini Yang Tapi Sebelumnya Bang Rama Kita Menyapak Dulu Ada Yang Dari Malaysia Hadir Mendengarkan Untuk Di Malam Ini Kemudian Ada Juga Yang Dipalu Hadir Mendengarkan Di Malam Ya Jadi Gimana Mengatasi Rindu Ini Semua Manusia Semua Orang Termasuk Saya Kadang-kadang Merindukan Sosok Kedua Orang Tua Baik Ayah Maupun Ibu Tentunya Begitu Pernahkah Anda Merindu Yang Sangat Dalam Jika Itu Terjadi Maka Apa Yang Anda Lakukan Banyak Sekali Yang Bisa Dilakukan Misalkan Menghabiskan Hari-hari Dengan Kesibukan Jika Itu Tidak Berhasil Maka Carilah Sahabat Atau Teman Ya Untuk Mengobrol Maka Anda Akan Lupakan Hawa Anda Yang Sedang Merindu Ya Jadi Jika Itu Tidak Berhasil Mamanya Anda Dengan Kesibukan Ada Masih 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 Ada Rasa Rasa Rindu Yang Menekan Cobalah Anda Carilah Sahabat Atau Teman Atau Kalau Tidak Mamanya Sosok Ibu Ya Kalau Rindu Terhadap Ibu Sosok Ayah Kalau Rindu Terhadap Ayah Yang Bisa Diajak Ngobrol Sama-sama Tentunya Ya Kalau Juga Tidak Berhasil Keterlaluan Tentunya Ya Satu-satunya Jalan Yang Lain Adalah Pergilah Jalan-jalan Bersama Teman Atau Sahabat Ya Orang Biasa Bilang Windows Shopping Ya Artinya Sekedar Jalan-jalan Saja Ngeliat-ngeliat Bimol Bimol Atau Dimana Ya Tentunya Itu Ya Dan Jika Tetap Saja Tidak Berhasil Maka Salah Satunya Adalah Itu Merupakan Ujian Ya Kita Kita Syukuri Bahwa Itu Ujian Bagi Anda Untuk Menguji Kesetiaan Ya Dan Anda Tentunya Akan Tetap Menunggu Dengan Kesetiaan Kesetiaan Yang Anda Miliki Merindu Bisa Menjadi Hal Yang Menyenangkan Namun Bisa Juga Menjadi Hal Yang Menyakitkan Untuk Dirasakan Sebagai Makhluk Sosial Pastinya Kita Tidak Bisa Hidup Menyendiri Kehadiran Seseorang Yang Spesial Pasti Dapat Meninggalkan Rasa Rindu Dalam Hati Masing Masing Individu Tidak Hanya Untuk Belahan Jiwa Namun Kerinduan Juga Bisa Dirasakan Ketika Jauh Dari Orang Tua Saudara Serta Sahabat Itu tadi Tips Mengatasi Rindu Bang Rama Lanjutkan Dengan Membaca Lagi Lagi Satu Puisi Dengan Judul Rindu Adalah Rindu Adalah Puisi Yang Kutulis Berkali-kali Tapi Tak Pernah Kau Baca Rindu Adalah Waktu Yang Berlalu Begitu Saja Dalam Sepi Tanpa Tahu Bahwa Aku Menghitung Waktu Ketiadaanmu Rindu Adalah Kecemasan Yang Mengendap Di dadaku Yang Menerjemahkan Diri Menjadi Luka Rindu Adalah Air mata Yang Mengaburkan Pandangan Ketika Kau Meninggalkanku Rindu Adalah Ingatan Yang Lalu Lalang Di Kepalaku Ingatan Tentangmu Yang Tak Bisa Kuhalau Rindu Adalah Cinta Yang Luka Atas Pengabeanmu Rindu Adalah Ego Yang Memilih Bertahan Sendiri Rindu Adalah Permainan Rasa Sabar Rindu Adalah Doa Yang Masih Setia Menjagamu Dalam Semogaku Kalabalang 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 Terima 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 Selamat Terima Akan kembali Bersama kita akan memenuhi cinta Seperti dahulu Kau diperluku Hanya terasa Aku merindu Kapankah kita bersama lagi Dalam malam Hanya terasa Kita menyapa dulu Ada yang dari Malaysia Akhir mengenakan untuk di malam ini Kemudian ada juga yang terlalu Akhir mengenakan Jadi bagaimana ya Mengatasi rindu ini Kamu diperluku Hanya terasa Aku rindu Dulu Kapankah kita bersama lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ternyata Rindu itu adalah Sebuah bagian dari kehidupan kita Dan apakah kita Mampu untuk melawan rindu ini Bang Ramad? Insya Allah kita mampu Ya Tentunya dengan kita Lebih menekatkan diri Kepadanya Kepada yang diatas Tentunya begitu Itu salah satu obat Yang paling mujarab Kalau kita Sementara Diterpa Dengan kegalauan Kegaloan Dengan rindu Satu-satunya Obat yang paling mujarab Adalah Kita mendekatkan diri Kepadanya Tentunya Kepada yang diatas Bang Ramad Sebelum berlanjut Saya pengen menyapa dulu Ada Pak Parman Farid Yang bergabung juga Bersama kita Untuk malam ini Apa kabar Bang Parman? Bang Parman Farid Di sela-sela kesibukannya Tentunya Di arena turnamen Wali Kota Kap Di lapangan Gelora Mandiri Tapi malam ini Tentunya Saat istirahat Bang Ramad Bang Dimas Menemaninya Di Gelora Rindu Bukan di Gelora Mandiri Tapi di Gelora Rindu Kita berkontemplasi Malam ini Mengaduk-ngaduk Perasaan-perasaan kita Agar tambah segar Perasaan kita tentunya Oke silahkan Ya Mungkin Ini yang Bagian yang Paling pamungkas ya Pada acara Ngopi Malam Edisi Kamis 3 Oktober 2019 Insan Mesra Dimana saja Berada Pada acara Ngopi Malam Bang Rama Akan bacakan Catatan Rindu Seorang Adik Kepada Sang Kakak Kak Apa kabar Tanpa kau minta Dan aku Akan selalu berdoa Akan kesehatanmu Semoga kau selalu Dalam lindungannya Kak Senja kali ini Hujan yang menemani Sepiku Bukan kali pertama Aku sepi dalam Keheningan senja Lagi pula Rintik hujan Lebih meramekan Kesendirianku Dan bukan pula Pertama kalinya Aku sendiri Di antara ributnya Angin Menderu Pohon yang bergesekan Ributnya Air berjatuhan Bukan Entah mengapa Tiba-tiba Angin Mengantarkan Rasa rindu Yang selama ini Jarang ku dapat Dalam hati Kak Kau tahu cinta Kak Kau tahu rindu Kak Kau pernah mencinta Dan merindu Dalam satu episode Kehidupan Aku ingat Dulu pun Aku sering mengejar Kupu-kupu Dengan seseorang Saat ini Tengah ku rindu Berkejaran Berlarian Di taman Hamparan Bunga Kupikir mirip Dengan film India Tapi sungguh Menggulung Kembali Layar Memori Di hadapanku Sungguh pula Bahwa aku Semakin rindu Dengan orang itu Kak Sedang apa Tunggulah sebentar Seseorang Yang ku rindu Bahkan Tahan Diam Demi Mendengarkan Pembicaraanku Usai Terima kasih Seseorang Tengah